Diketahui, Wilson Lalengke, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI ditangkap Polda Lampung dan Polres Lam Tim, Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022. Ini merupakan tindak lanjut pasca membentak polisi dan merobohkan papan bunga yang diberikan masyarakat dan tokoh adat di Lampung Timur. Kapolres Lampung Timur AKB Pezaki Al-Kazar Nasution mengonfirmasi halte sebut, Minggu, tanggal 13 Maret tahun 2022. Menurutnya, Wilson Lalengke dan beberapa rekannya yaitu S. dan Am diamankan atas dugaan perusahaan. Ia menambahkan, kini pihaknya akan melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara, Ketua Pemangku Adat Desa Negeri Tua Ismail Agus Gelar Sultan Paklikur Ratus yang melaporkan Wilson Lalengke merasa tersinggung. Sementara itu, Wilson Lalengke sendiri kini mengaku menyesal atas perbuatannya. Sebelumnya diketahui, viral video seorang pria mengamuk di Polres Lampung Timur. Pelaku turut merobohkan papan bunga dari tokoh adat untuk Polres Lampung Timur. Ia kemudian ditangkap di depan gerbang Polda Lampung Itera, bersama dua pengurusnya, pada Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022 siang. Seusai video viral robohkan papan bunga di kantor polisi, ketum PPWI ditangkap di Lampung, tepatnya di Lampung Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!